Intro Hasil lagap persita tanggrang kontra Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 Mong Bandung sempat unggul 2-0 atas tim Tuan Rumah pada babak pertama Duel persita tanggrang kontra Persib Bandung dalam lagapakan ke-31 Liga 1 digelar di Stadion UN Dipta Genyer Bali pada minggu sore tadi Laga sore tadi berjalan keras dan juga penuh kejutan Pada laga sore tadi, Bojanodak memarkir nama Nick Wippers di bangku cadangan pemain dan menurunkan Victorik Bonifo sebagai pengawal lini belakang Persib Bandung bersama Alberto David Dasulfa yang sempat mangkir dari tim terlihat diturunkan sejak menit pertama oleh Bojanodak sebagai ujung tombak tim Persib Bandung Persib Bandung langsung mengambil inisiatif menyeram begitu laga dimulai dan nyaris mencedak gol pada menit ketiga Namun tendangan jarak jauh yang dilepaskan Ezekiel Fidal masih menyamping tipis di sisi keringawan Pada menit kelima, justru Persib Bandung yang mampu mendapatkan gol pembuka lewat aksi Febri Hari Adi Pemain berusia 28 tahun itu menyambar umpan Tarik Ciamik yang dilepaskan oleh Ciro Alves Empat menit berselang, pendekar Cisadani hampir menyamakan kedudukan tetapi tandukan Jalfon Guseno bisa ditepis oleh Kevin Dre Mendoza Setelah itu, tempo pertandingan sedikit menurun meski Persib Bandung terus mendominasi Unggul 1-0, Persib Bandung terlihat lebih bermain menunggu ketimbang Persita Tanggeran Pendekar Cisadani sempat memegang kendali permainan usai Persib Bandung unggul 1-0 Persita terus menekan Namun pada akhirnya Persib Bandung berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-24 Kali ini sebuah serangan balik cepat yang berujung dengan umpan terobosan David Da Silva berhasil membuat Ciro Alves lolos dari jubakan offside Pemain asal Brazil itu pun melesakkan bola ke pojok kanan gawang dan tidak mampu dihalau oleh Kartika Haji Empat menit kemudian, David Da Silva tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Kartika Haji tetapi sontekannya menyentuh tiang gawang Pada menit ke-31, Persib Bandung kembali mengancam lewat Febri Hari Adi yang mengirimkan umpan teri ke kotak penalti tetapi sepakan Ciro Alves yang menyambutnya malah mengarah ke jaring luar gawang Persita gantian menebar ancaman pada menit ke-38 Namun tendangan mendatar Ramiro Vergonzi bisa ditepis oleh Mendoza Skor 2-0 untuk keunggulan tim Aswan Bojan Hodak itu pun bertahan hingga turun minum Memasuki babak kedua, Persita berhasil mengejutkan skuad Maung Bandung dengan berhasil menyerangkan dua gol ke gawang Persib Bandung Masing-masing lewat gol dari Irshad Maulana pada menit ke-49 dan satu gol lainnya lewat aksi Ramiro Vergonzi via tendangan penalti pada menit ke-58 Persib Bandung seakan kehilangan konsentrasi pada babak kedua ini Justru tim Tondrumah yang beberapa kali berhasil mengancam gawang Persib Bandung Pada akhirnya Persib Bandung bisa keluar dari tekanan Persita Tanggerang lewat aksi sundulan dari David Da Silva pada menit ke-90 Skor berubah untuk keunggulan Persib Bandung menjadi 2-3 Kemenangan Persib Serna seketika saat Fareza Sudin berhasil menciptakan gol krusial bagi pendekar Cisadane pada akhir babak kedua Lewat sepak pojok, Fareza berhasil menyerangkan gol lewat tendangan saldo Skor akhir pada Lagastoreta diberakhir dengan skor 3-3 Terima kasih telah menonton!